Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di channel MikoTV Hari ini kita akan membahas tentang Ide pokok suatu paragraf dari tema 1 Subtema 1 kelas 5 SD Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Yuk kita simak sama-sama Ini adalah salah satu contoh paragraf Apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat Dari kumpulan kalimat tersebut Ada yang berfungsi sebagai kalimat utama Dan ada yang berfungsi sebagai kalimat penjelas Diingat-ingat ya Paragraf itu tertiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas Kalimat utama Kalimat utama adalah Kalimat yang berisi pokok pikiran utama Kalimat utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan sebuah paragraf Kalimat utama dibedakan menjadi tiga yaitu Deduktif Induktif Induktif Dan campuran Disebut deduktif apabila kalimat utamanya berada di awal paragraf Induktif apabila kalimat utamanya berada di akhir paragraf Sedangkan campuran apabila kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya Tanpa adanya alat gerak aktif Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya Pada paragraf tersebut dapat kita lihat jika kalimat utamanya berada di awal paragraf Begitu cara kita menemukan kalimat utamanya Mudah bukan? Setelah kita bisa menemukan di mana letak kalimat utama Langkah yang seharusnya kita lakukan adalah menemukan ide pokok kalimat tersebut Ide pokok itu terdapat di kalimat utama Jadi ketika kita sudah menemukan kalimat utamanya Maka secara otomatis kita sudah bisa menemukan ide pokok paragraf tersebut Ide pokok Ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan yang paling penting dalam sebuah paragraf Jadi dengan kata lain paragraf itu merupakan pengembangan dari ide pokok Ini adalah contoh dari paragraf sebelumnya Seperti yang sudah adik-adik ditahui setelah kita menemukan kalimat utama Maka langkah yang harus dilakukan adalah mencari ide pokok kalimat Contohnya kalimat yang berada di warna kuning adalah sebuah paragraf Sedangkan yang di warna hijau adalah kalimat utamanya Dan kalimat yang berada di warna merah adalah ide pokok dari paragraf tersebut Jadi singkatnya, cara menentukan ide pokok suatu paragraf ada tiga Yaitu yang pertama kita harus membaca paragrafnya terlebih dahulu Yang kedua kita tentukan kalimat utamanya Yaitu bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf Dan langkah yang terakhir adalah kita tentukan ide pokok dari kalimat tersebut Diingat-ingat ya, cukup dengan tiga cara kita bisa menemukan ide pokok suatu paragraf Sekian untuk materi kali ini Sampai jumpa, tetap semangat dan jangan lupa selatima waktu ya